Intro Halo pemirsa Bandung TV, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Dewi Pratili dalam acara Bandung Lifestyle Dan seperti biasanya, saya akan menemani anda selama 30 menit ke depan dengan info-info ternehit di minggu ini Langsung saja ke info pertama kita kali ini, yaitu tentang sebuah apresiasi seni yang dilakukan oleh Ken Tato Sehingga beliau memecahkan rekor melukis dengan tubuh manusia Kebayang gak sih? Tubuh manusia jadiin kuat buat melukis Dan Ken Tato berhasil memecahkan rekor tersebut dengan catatan waktu 8 menit 27 ketik Wah, sepek tak kuat sekali ya pemirsa Bandung TV Penasaran kan apa yang dilukis oleh Ken Tato? Langsung saja Check this out You're just like alien Spread out love and happy all the way Yusep Tia yang akrab dipanggil Ken Ken melukis mosaik dengan cat akrilik Menggunakan manusia sebagai media kuas di atas kanvas hitam berukuran 4 x 1,5 meter Dalam perayaan hari ulang tahun ke-28 Ken Tato Di halaman Garasi Bar & Resto, Jalan Braga, Kota Bandung Selasa malam, 8 September 2015 Kegiatan ini berhasil mendapat penghargaan dari original rekor Indonesia, Ori Dan Record Holders Republic, RHR Setelah dinyatakan berhasil membuat rekor dunia baru Melukis menggunakan kuas tubuh manusia dengan catatan waktu 8 menit 27 Remo, vokalis dari band Coffee Smoker adalah manusia yang menjadi kuas Dalam membantu Ken mengekspresikan jiwa seninya di atas kanvas Dengan warna-warna yang beraneka ragam Tubuh Remo digerakkan ke kiri dan ke kanan Ke atas dan ke bawah Layaknya sebuah kuas Sehingga terbentuklah sebuah lukisan mosaik yang unik Ya intinya saya berterima kasih Pertama kepada Allah SWT Terus keduanya amat teman-teman aku juga Dan dukungan dari garasi disini juga Tempat yang saya menyediakan tempat Terus teman saya, Wip Rabu Dan teman-teman yang lain semuanya Yang begitu dadakan untuk membuat sesuatu acara Yang tanpa kita rencanakan Randaun juga gak ada Tapi Alhamdulillah berkat izin dan ridaunnya Allah SWT Alhamdulillah lancar disini Mendapatkan rekor dunia Yaitu memberikan sebuah rekor dari Bandung Dan untuk Indonesia untuk mata dunia Setelah Pak Halim Sugiarto mengatakan Bahwa ini bukan rekor di Bandung aja Tapi nama bawah Indonesia untuk ke dunia Mudah-mudahan dengan rekor Beberapa rekor yang aku alami disini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kesananya Kegiatan ini merupakan perayaan Dari hari jadi Kentato yang ke-28 Menurut Ken-Ken Kegiatan ini adalah kegiatan yang spontan Yang dilakukan olehnya Dalam memperingati hari jadi Kentato Yang mana sebelumnya tidak terpikir olehnya Seperti apa bentuk peran ulang tahun yang akan dirayakan Berkat dukungan dari semua pihak Dan ide yang terbersih di benaknya Maka ide untuk mengadakan event melukis Dengan tubuh manusia Sebagai kanvas terjadi Dan didukung penuh oleh semua rekan-rekan Di antaranya oleh para seniman dan musisi Bandung Yang terlibat dalam pemecahan rekor dunia tersebut Selain dalam memperingati hari jadi Kentato Kegiatan ini juga dipersembahkan Untuk hari ulang tahun RI ke-70 Pertama aku gak nyadar bahwa Pada tanggal 8 September ini Adalah ulang tahun Kentato Studio Pas ternyata ada teman saya Mengatakan bahwa kue Dan istri saya Di arah Widya Dia memberikan kue Astagfirullahaladzim Ya Allah Gue bilang Ternyata Sekarang saya ulang tahun Kentato Studio Alhamdulillah saya sendiri gak tahu Nah dari situ Waktu jam 12 Saya tidak berpikir akan mengadakan acara seperti ini Tapi Pas dipikir-pikir Ini adalah sakral Ulang tahun yang benar-benar Ulang tahun yang setiap tahun Mesti ada Minimal Dan dari sini Insya Allah kesananya kemati asuhan Yang akan kita ambil Nah disini Gak tahu kenapa Saya timbul ide Kenapa gak sekalian Pas di ulang tahun ini Kita berkarya Kita berkarya Ulang tahun ini kita berkarya Dalam arti kata Ulang tahun disini Hanya bukan untuk Bura-bura saja Ataupun dalam arti Untuk memperlihatkan Segala sesuatu Bahwa saya ulang tahun Untuk pahaya-pahaya Enggak Tapi Apa salahnya Selain kemati asuhan Kita juga berusaha untuk berkarya Kebenaran ada rekan aku Dan yang Alhamdulillah juga Dari rekor-rekor ini Udah-udah Sering Bermain rekor Kita langsung Mediasi Ataupun Ngobrol Dengan Tim Rekor Dunia Dan Ori Pada jam 6 sore ini Apa yang akan kita lakukan Sebetulnya gak ada rencana Tapi Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Disini memberi pimpinan Untuk Membuat sesuatu ide Yang belum terpecahkan Entah kenapa Saya mengatakan Ayo lah Kita bikin rekor dunia Yang Yaitu Bikin kita lukis Biasanya pakai kuas Tapi Disini Pakai manusia Saya juga belum kepikir Apakah jadinya seperti apa Tapi bayangan Udah ada mungkin ya Dari hati Mungkin dari Dari sang maha alif Disini mengatakan Mengusung Untuk membuat sesuatu Rekor Membuat lukisan Menjadikan Sesuatu yang Aneh Oke Disini gak mungkin Aku membuat Sebuah rekor Membuat suatu gambar Sesuatu gambar Yang bentuknya Misalnya kayak bentuk binatang Ataupun apa Itu agak susah Nah disini Aku bentuk Ngambil dari Abstrak Tapi dengan Melalui Melalui jiwa Dengan kita dibantu Dengan musiknya Terus dengan teman-teman kita Membuat energi Yang akhirnya Entah apa yang saya gambarkan Itu saya lepas Disitu Mungkin Yang atas Memberikan inspirasi Ke saya Untuk membuat Sesuatu gaya-gaya Semua segala macem Tapi pas Saatnya terjadi Subhanallah Banget apa yang terjadi ya Alhamdulillah Aku tidak percaya Seperti itu Dan ini Baru pertama kali Yang aku ambil disini Entah kenapa Saya jadi seperti ini Yang mudah-mudahan Kemarin aku berpikir Pada tanggal 17 Agustus Ya mudah-mudahan Biar pun telat Ya ini mengusung Untuk Ulang tahun Indonesia yang ke-70 Mudah-mudahan Tapi selempengan ya Jadi mudah-mudahan gitu Ya kita ngebuka Untuk tradisionalnya S-e-a 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 S-g-i-te S-rane'a S-si-t-a S OW-S kindness S-e-i-te S-e-t S-e-t S-e-a